Bisa ya? Dengar ya? Oke, jadi tadi kita sudah baca Matius 5.38.39 dan kita mau cari yang bertentangan. Kita akan mendengar laporan yang tidak sampai satu menit akan dilaporkan oleh masing-masing grup ya. Oke, kita dari grup satu, jadi waktunya tidak lebih dari satu menit ya. Jadi yang dari grup satu yang akan laporkan Sally, silahkan Sally. Apa yang bertentangan? Silahkan Sally. Oke, saya coba Ece. Jadi yang bertentangan, dibilang mata ganti mata dan gigi ganti gigi dengan kalau ada yang berbuat jahat, kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Jadi yang bertentangan apa Sally? Atau tidak ada yang bertentangan? Ada sih yang bertentangan. Kalau dibilang mata ganti mata, dengan kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, C. Oke, itu ya yang bertentangan dari Sally ya. Thank you, Sally. Oke, kelompok dua. Kita mau dengar dari kelompok dua. Kita minta dari Maksil. Apa yang Maksil dapat tadi, Maksil? Di grup. Selamat malam, Om Ram. Selamat malam, Yede. Mari belajar sama-sama review, Om Ram. Maksil, apakah sudah buka mic, Maksil? Kayaknya belum bisa ya Maksil ya. Oke, kalau gitu. Kita minta dari... Kak Titin. Kak Titin, silakan Kak Titin. Satu menit. Jadi yang bertentangan di sini, di ayat 38 dibilang mata ganti matan. Bertentangan dengan ayat 39. 39 bilang, jika tampar pipi kiri, eh pipi kanan berikan juga pipi kirimu. Jadi ayat ini bertentangan. Oke, thank you. Oke. Dari kelompoknya ketiga, Kak Maratur. Apa yang bertentangan, Kak Maratur? Silakan. Sama kayak Kak Titin tadi. Apa yang sebenarnya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, bertentangan sama ayat 39. Ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Gitu, berlawanan jadinya. Oh, oke. Terima kasih, Kak Maratur. Sama, Kak. Oke, semua udah ngerti ayat ini. Udah bisa lihat yang bertentangan. Nah, sekarang inilah yang harus kita bisa lihat. Oke. Nah, ayat ini digunakan oleh... Nanti yang kita akan baca di kutipan mereka. Coba ya. Ini coba baca bahasa Inggrisnya Aca ini. Aca, apa? Aca, tolong baca bahasa Inggrisnya. Oh, yang hijau aja, sayang. Aca, tolong baca bahasa Inggrisnya. Oke, jadi kamu telah mendengar... Ya, it. Ya, telah mendengar it. Had been saved. Had been saved itu lampau atau present atau future. Had been saved. Lampau. Past tense, kan? Past, kan? Lagi bicara yang lampau, kan? Jadi, artinya yang mau dibilang setelah warna hijau, dibilang waktu dulu. Boleh? Iya. Oke. Jadi, ada yang dibilang waktu dulu, dan sekarang yang beda di ayat 39. bilang, but, tapi, ya kan? Seakan-akan beda atau sama kalau but? Beda. Beda, kan? Iya. But I say unto you. I say unto you, siapa yang bilang ini? Tuhan. Tuhan Yesus. Le? Iya. Jadi, yang ini dibilang ini, kamu pasti sudah dengar dari yang pernah dibilang di masa lalu. Oke? Jadi, kita ada dua bagan sekarang di sini. Jadi, dengan ayat ini, ada yang bikin dua bagan kayak gini. Yaitu, yang dibilang dulu, dan yang dibilang Tuhan Yesus. Iya. Oke? Kalau dulu bilang, mata, harus ganti apa? Mata. Mata. Lalu, gigi, ganti gigi. Ganti gigi. Iya, kan? Harus satu banding satu, kan? Iya, Kak. Sekarang, yang Tuhan Yesus bilang, apa, Sami? Yang Tuhan Yesus bilang, tapi saya bilang, kalau ada orang yang tampar pipi kanan dulu, berikan juga pipi kirimu. Jadi, kalau pipi kanan, apakah tampar pipi kanannya juga? Gitu? Tidak. Kalau satu banding satu, kalau pipi kanan ditampar, harus apa pipi kanannya? Orang? Tampar pipi kanan lagi. Nah, jadi artinya pipi kanan ini tidak satu banding satu, dong. Iya. Pipi kanan, kalau ditampar, kasih pipi kiri. Gimana? Itu yang bertentangan, kan? Iya. Jadi, kalau mau dilihat, kalau mata, ganti mata. Tapi, kalau Yesus, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih aja sekalian pipi kiri. ibaratnya kalau kita udah diambil satu, kasihlah dua sekalian. Gimana? Jadi, yang dulu sama Yesus, mano imano yang mana? Dulu atau Yesus? Yesus. Yang mano imano itu, yang satu banding satu siapa? Dulu atau Yesus? Dulu. Dulu. Kalau Yesus, satu banding satu? Tidak. Tidak. Apakah bisa ngerti apa yang dibaca di ayat ini? Bisa? Bisa, bisa, Kak. Nah, prinsip ini, konsep ini dipakai oleh orang yang membuat suatu teori yang kita akan baca sehabis ini. Nah, teori ini tolong diperhatikan waktu Gedi jelaskan. Nanti habis itu tolong diulang di grup masing-masing. Bisa? Iya, Kak. Oke, oke. Mantap. Oke, kita mau ini ya. jadi ada website yang websitenya itu adalah The Character of God. Jadi, Character of God ini membahas ayat Matthew 5, ayat 38, dan 39. Dan kalau masa lalu, orang Yahudi, siapa yang selalu ngomong di masa lalu? Siapa? Orang Farisi. Siapa yang selalu ngomong di masa lalunya orang Farisi? Nabi siapa? Nabi Musa. Betul. Jadi, ini perkataan Musa, kan? Jadi, ini dulu pernah dikatakan oleh Musa, kan? Oke. Nah, mari kita baca ini ya. Nah, jadi ini dibilang ya. Siapa yang kita mau percaya? Yesus? Perkataannya Yesus? Atau kata-katanya Musa? Yang kata-kata Musa ayat mana? 38 atau 39? Kata-kata Musa? 38. 38. Itu dia ya. Yesus bilang kepada orang Yahudi that they had heard it said. Yang warna apa ini? Ijo atau orange? Ijo. Ijo. Mantap, Kak Marathur. Itu dia. dan kamu harus kasih ya. Pembayaran kalau misalnya mata ya harus diganti mata. Gigi ganti gigi. Kaki ganti kaki. Tangan ganti tangan. Semua. Dan itu ada di ayat di Exodus 21, 24 sampai 25. Tetapi kalau Yesus kalau kira-kira kalau pipi kanan ditampar kasih pipi kiri kasih atau enggak? Makasih. Makanya dibilang kalau Yesus bilang harus mencintai musuh kamu. Iya. Harus mendoakan mereka. Harus mengampuni mereka di Matthew 5. Lalu dibilang begini. Dari mana ini apa namanya kita dengar instruksi mata ganti mata, gigi ganti gigi. itu dari mosaik law atau hukum musah. Bisa dapat semua? Iya. Jadi ayat 38 dari mana? Musah. 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 Hukum musah. Oke. Kita lanjut lagi. Loh gak? Aku mau nanya gak. Boleh, boleh, boleh. Musah itu bikin hukum sendiri ya? Nah. jadi kenapa dibilang hukum musah? Karena musah itu yang nulis dan semuanya dari gad. Iya. Gitu. Jadi kenapa dibilang hukum musah? Karena siapa yang tulis? Siapa yang tulis Kak Marathur? Musah. Musah. Tapi itu apakah hukum musah? Hukumnya musah? Apakah asal usul hukumnya musah atau Tuhan yang kasih? Yang kutauder. Tuhan. Itu dia. Boleh? Kak Marathur? Tapi kok dibilang hukum musah gitu kan? Iya. Dua hukum nanti jadinya. Nah, jadi betul. Betul. Jadi walaupun Kak Marathur jadi kenapa Kak Marathur dibedakan antara hukum musah dan ada hukum yang bukan musah namanya ya tapi asalnya semua dari Tuhan kan Kak Marathur? Karena yang hukum satunya yaitu sepuluh hukum itu Tuhan langsung yang ngomong Kak Marathur sorry Kak Marathur boleh? Tidak ngomong lagi Kak. Boleh ya Kak Marathur jadi satu hukum sepuluh hukum apakah melalui perantara atau Tugat yang bilang langsung ke orang Israel? Melalui perantara? Sepuluh hukum apakah sepuluh hukum Kak Marathur? Sepuluh hukum ya apakah di Sinai apakah Tuhan langsung bilang atau di Sinai langsung bilang atau coba bilang coba ya kita lihat Exodus 2 20 coba baca Kak Marathur lalu lalu apa ini? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini apakah ada ditulis lalu Allah mengucapkan segala firman ini melalui Musa ada enggak? enggak enggak nah jadi kalau ini kan keluaran 20 10 hukum kan? Iya 10 hukum itu yang melalui perantara Musa atau ngomong langsung? Ngomong langsung itu dia kalau dibilang hukum Musa itu karena Tuhan ngomong langsung atau lewat perantara Musa Kak Marathur? Itu ngomong langsung lah hukum Musa coba kita buka ini coba Kak Marathur baca Tuhan Tuhan berperman kepada Musa ayat 2 berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus waktu perayaan yang kutetapkan adalah adalah sebagai berikut jadi dari Leviticus 23 Tuhan bicara kepada siapa Kak Marathur? kepada Musa lalu dari Musa bicara kepada siapa Musa harus berbicara kepada siapa? Israel Israel nah jadi kalau ditulis hukum Musa itu karena lewat perantara atau Tuhan ngomong langsung Kak Marathur? perantara itu dia kalau dibilang 10 hukum itu Tuhan ngomong langsung atau pakai perantara kalau 10 hukum? enggak enggak melalui perantara mantap itu Kak Marathur bedanya walaupun sama-sama asalnya dari mana Kak Marathur? dari Gat betul mantap boleh Kak Marathur? boleh Kak oke mantap Sally ada pertanyaan sayang? tadi yang yang apa namanya yang dulu sama yang Yesus bilang belum ngerti C gimana tadi putus-putus terus ini nah jadi ini kan ini kan dari ayat ini kan kita bisa lihat ada yang dulu sama yang Yesus bilang kan Sally terus dari ayat ini kita mengartikannya kayak gini eh Kak ini kayaknya enggak satu banding satu nah ayat ini digunakan oleh orang yang mempunyai website The Character of God di online untuk membedakan antara hukum Musa dan yang Yesus katakan gitu Sally jadi kalau mata ganti mata ini hukum Musa kalau karena Tuhan Yesus bilang harus mengasih musuh gitu bahkan Tuhan bilang kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu Tuhan Yesus atau Musa katanya website ini itu dia boleh oh coba jadi maksudnya ini si siapa namanya orang ini bilang kalau yang Musa bilang bukan yang Tuhan bilang betul itu dia oke ngerti makanya dibilang ini Kristus tidak pernah bilang itu ini Christ did not state that karena itu Musa yang tulis bahaya enggak itu gimana iya gimana bisa lihat bahayanya enggak iya menurut aku yang dibikin Musa itu kayak bales rendam ya kan kak enggak berkesudahan tapi apakah kak Maratur walaupun ditulisnya eye for eye atau mata ganti mata apakah itu dari Tuhan yang kasih enggak enggak coba kita baca coba kita baca coba Leviticus 21 Exodus sorry Exodus 21 coba Kamar Ratur baca ini oh iya oke oke ini coba ini kan yang tadi mata ganti mata ayat 24 kan iya ini mata ganti mata gigi ganti gigi ini yang Musa tulis kan apakah ini Musa yang tulis pertanyaannya kan betul enggak iya oke ini sambungan dari ayat 20 kan coba kita baca ayat 22 22 coba mem saya baca 22 oke Exodus ini lalu itu kan Gey betul betul mem lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit jadi artinya apakah yang mau dibilang ini siapa yang bilang semua Kak Marathur Mem Olsya di ayat Exodus 22 siapa yang bilang enggak yang bilang coba kita baca Exodus 21 Tuhan mau nyampaikan apa coba ini peraturan yang kau bawa ke depan mereka siapa mereka orang Israel dan inilah peraturan peraturan ini siapa lagi ngomong sama siapa Musa Musa siapa lagi ngomong sama siapa ngomong sama Tuhan Tuhan lagi ngomong sama Musa artinya kalau di ayat satu Tuhan yang kasih judgment ini yang kita mau baca di ayat selanjutnya itu namanya judgment itu penghakiman dan harus dikasih ke orang Israel artinya ayat selanjutnya siapa itu dikasih sama siapa Musa dikasih dari siapa dari siapa itu asal usulnya walaupun disampaikan dari Musa dari Tuhan itu dia Kak Marathur jadi kalau dibilang mata ganti mata gigi ganti gigi itu siapa yang bilang itu disampaikan kepada Musa yang kasih sama Musa itu dia jadi bisa gak bilang ini kalau website ini bilang Kristus tidak pernah bilang itu Musa yang tulis itu itu bukan inspirasi dari ilahi itu salah atau benar Kak Marathur kalau Tuhan di Exodus 21 dibilang ini judgment harus dikasih kepada orang Israel artinya dari siapa ini dari Tuhan itu dia boleh Kak Marathur ngerti itu boleh gak jadi website ini mengajarkan ajaran yang salah atau benar Kak kalau yang dibilang mata ganti mata itu kurasa kurang pas berlawan apa sekarang kalau judgment itu penghakiman kan Kak ini kan lagi kalau dibilang mata ganti mata itu karena ngomongin tentang penghakiman kira-kira orang yang berdosa harus terima upah dosa gak itu namanya mata ganti mata Kak boleh iya nah tapi itu dibilang sama ini website kalau kristus gak pernah ngomong seperti itu mata ganti mata itu Musa yang bikin padahal Musa terimanya dari siapa mata ganti mata dari Tuhan jadi Kak Maratur dan semuanya bisa lihat gak bahwa di luar sana banyak yang salah artikan Alkitab iya gitu dia lalu ini dia lalu siapa siapa nasehat siapa yang harus orang Kristen ikuti dibilang oh belum ya sorry lalu dibilang siapa punya nasehat yang mau diikutin apakah Musa atau Tuhan Yesus padahal semuanya dari siapa aduh so lihat salahnya kan ditanya apakah instruksinya Kristus atau perjanjian lama oke bisa ngerti semua kalau dibilang kalau yang satu ya kalau yang Kristus bilang instruksinya cocok sama standar 10 hukum tapi kalau yang lain yang Musa tulis itu gak sesuai dengan 10 hukum aduh gimana bisa bisa jadi Kristus punya kata-kata itu sejalan harmoni dengan standar 10 hukum karakter yang diungkapkan dari 10 hukum kalau perjanjian lama instruksinya itu adalah pagan dibilang standar kekafiran gimana jadi kalau misalnya mata ganti mata ini standar apa dibilang kekafiran aduh bukan main padahal Kristus semua yang bilang dibilang 10 hukum itulah yang mencerminkan karakter Tuhan dibilang dan selain 10 hukum itu tidak harmoni dengan 10 dengan hukum Tuhan karakter Tuhan itu bukan asalnya dari Gad tetapi dari setan artinya apakah dia bilang kalau hukum Musa dari siapa dari setan aduh tantelike bisa dapat itu dan semua seli om bisa dapat itu om ya jadi kan jadi kan dibilang begini ya jadi kan dia pisahkan kan hukum Musa yang I for I itu hukum Musa atau Firman Kristus Firman Kristus I for I buat mereka ini yang salah ini hukum Musa kan di mata mereka ini hukum Musa nih mosaik lo kan lalu ada Kristus Firman Kristus kan Christ word iya yaitu kasih musuh kalau dikasih kalau misalnya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri betul iya ini kan ini dibedakan sama karakter of God punya website kan iya dibedakan lalu dibilang kalau ini mata ganti mata artinya ini bertentangan dengan 10 hukum dibilang bisa ngerti kalau yang ini harmoni dengan 10 hukum boleh dan kalau begini yang harmoni ini ungkapkan karakter ini adalah karakter God iya kalau ini ini bukan karakter God gimana dan kalau bukan karakter God artinya asalnya dari siapa dari setan gimana ini 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 bukan asal dari God iya asalnya dari setan jadi apakah mereka sedang menerjemahkan Alkitab pakai pendapatnya sendiri iya pendapat sendiri itu dia oke coba ulang itu dibor oke coba bedakan dari ayat ini apa yang orang luar sedang terjemahkan pakai pengertiannya sendiri boleh gitu coba ulang ya 5 menit ya oke oke halo selamat datang kembali semuanya bisa ulang di grup dengan mantap bisa ya oke mantap ini misalnya salah satu lah yang disalah artikan nah kita mau lihat salah arti yang pertama yang ada di Alkitab oke kita mau ke cerita Samuel oke jadi tolong baca 1 Samuel 15 ayat 1 ayat 3 ayat 9 dan ayat 13 dan ayat 23 oke bisa boleh gak dibahas di grup apa ini 1 Samuel 15 ayat 1 ayat 3 ayat 9 ayat 13 23 oke jadi tolong tolong berikan kesimpulan masing-masing ayat apa oke jadi pas kita baca apa kesimpulan ayat 1 apa kesimpulan ayat 3 apa kesimpulan ayat 9 apa kesimpulan 13 apa kesimpulan 2 3 dan tolong simpulkan dalam satu kalimat oke ya ma'am eh iya tante lika eh ma'am sorry kita ada putus tadi jadi ini apa ini yang tadi Gedi kasih itu ayat-ayat itu itu di 1 Samuel betul 1 Samuel 15 betul itu ambil dia punya kesimpulan kesimpulan jadi apa apa yang mau dibilang ayat 1 3 9 13 23 lalu kesimpulkan dalam satu kalimat itu dia boleh mem oke bisa gak oke mantap oke kita mau minta dari kelompok satu kita minta kesediaan dari Aca untuk satu kalimat kesimpulannya apa jadi 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 dia satu untuk Tuan Otus Samuel untuk membuang sesau dari wajah tetapi syaratnya adalah untuk membinasakan semua orang tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan sepertinya Eden dia sudah dan dia ditolok Tuhan untuk menjadi raja gitu oke thank you Aca kelompok dua kita minta Kak Maratur satu kalimatnya yang yang dilakukan Saul itu berbohong sama Pak Samuel oke ada lagi Kak Maratur disuruh dia menumpas orang Amalek tapi dia menyelamatkan siapa tadi namanya aku lupa dia menyelamatkan domba sama lembu sama yang lain-lain diselamatkan makanya Tuhan menolak dia menjadi raja tapi waktu melakukan penyerangan itu dia belum menjadi raja sudah jadi raja Kak Maratur tapi ditolak jadi raja jadi dia bukan raja lagi itu artinya Kak berarti dia dipecat gitu iya dipecat jadi raja begitu oke Kak bisa ya oke thank you thank you Kak sudah kasih kesimpulan oke dari room tiga Mary Bell Mary Bell apakah bisa dengar Mary Bell kayaknya putus ya oke kalau putus ya wisma lah kalau micia boleh dengar oh itu bisa ya micia ya silah kasih kesimpulannya Mary Bell kayaknya putus mah mama aja mah jadi kesimpulan di grup kita adalah Saul diangkat menjadi raja oleh Tuhan akhirnya ditolak jadi raja oleh Tuhan karena melanggar perintah Tuhan oke thank you oke ada gak yang mau coba lagi kalimatnya yang dicari gak ada dibilang ada yang mau coba gak oh Sally mau coba oke boleh Sally silahkan ini yang Tuhan bilang bertentangan dengan yang Tuhan bilang di Matthew 5 39 oh bertentangan dengan Matthew oke thank you Sally dia punya oke sekarang saya sami mau coba silahkan jadi kalau kesimpulan dari ini Saul yang adalah Raja Israel itu ditolak oleh Tuhan sebagai Raja karena dia melakukan beda dengan apa yang dia katakan karena dia yang katakan saya melakukan apa yang firman Tuhan bilang tetapi prakteknya dia tidak kelaksanakan itu thank you oke thank you ya ada lagi enggak atau sudah sama semua sama semua ya kayaknya ya oke kalau gitu kita mulai ya jadi kan ini firman siapa di ad 1 firman Samuel firman Samuel sayang firman Tuhan Tuhan word of the Lord kan Aca bisa lihat Aca ayat 1 ya lalu harus destroy all betul destroy all ini siapa punya word Tuhan mata ganti mata itu firmannya Musa atau Tuhan Musa Tuhan firman Tuhan melalui Musa itu lengkapnya ya Kak Marathur ya Kak tapi yang dilakukan Saul apakah destroy all tidak coba kita lihat ya not utterly destroy kalau ini utterly destroy all jadi kita mau tambahin ya utterly jadi kalau yang dilakukan Saul not utterly destroy all apa yang beda dari perintah Tuhan dan perintah yang Saul lakukan kata apa not kalau kata not ingat peristiwa apa yang Tuhan bilang apa makan makan apa makan apa Tuhan bilang mati makan mati kalau yang Tuhan bilang tidak mati not surely die betul kalau Tuhan bilang surely matinya kalau setan bilang ditambahin kata apa apakah Saul artinya mengulang peristiwa taman Eden yang dilakukan setan yaitu dengan menambahkan not dalam dia punya tindakan gimana gak sesuai dengan word of God gimana boleh mengerti semua aduh bisa lihat nah ya Sally silahkan boleh coba ulang boleh boleh ayo coba Sally jadi kan di selama 15 ad 1 Tuhan Tuhan berfirman atau Tuhan suruh perintahkan untuk utterly destroy all atau bunuh semua terus ad 9 dibilang Saul tidak bunuh semua nah yang beda dengan firman Tuhan dan yang dilakukan oleh Saul adalah kata not atau tidak dan dengan dibilang tidak itu sama dengan peristiwa taman Eden dimana Tuhan bilang kamu surely die tapi waktu setan bilang itu tambahin not atau tidak surely die itu itu dia Sally bisa dapet Sally boleh C oke lalu dibilang di ayat 13 Sally dengan dia gak bunuh semua dia bilang saya sedang lakukan perintah Tuhan jadi Saul merasa dia lakukan apa perintah Tuhan itu yang benar benar menurut kan perintah Tuhan bilang gak boleh membunuh saya gak bunuh gimana ya kan saya dengan tidak bunuh semua ini menurut perintah Tuhan nah bisa kayak gitu boleh bisa semua padahal perintah Tuhan destroy all atau gak destroy all destroy all pak tapi Saul pikir dia lakukan perintah Tuhan tetapi yang Saul lakukan di ad 23 apa Saul lakukan apa rebellion memerontakan dan ini adalah dosa sin of witchcraft oke jadi kesimpulan satu kalimatnya adalah Saul melakukan dosa witchcraft dengan ya menambah menambahkan kata not dari perintah Tuhan gimana bisa dapat semua jadi dengan mengganti atau menambah firman Tuhan gak sesuai artinya dan berpikir masih lakukan perintah Tuhan namanya sin apa sin of witchcraft nah ini dia bisa dapat ya nah sekarang kita mau ke kutipan roh nubuat ya Kak Maratur bisa dapat itu Kak Maratur bentar bentar kak oke coba dipikir dulu sin of witchcraft ini dosa dosa yang asalnya dari sihir gitu ya witchcraft itu ahli sihir oke boleh kak tapi kita mau lihat ya mah di ayat ya sekarang ya di kutipan jadi yang yang pokoknya Kak Maratur ingat aja bahwa yang dilakukan oleh Saul itu sin of witchcraft gimana Kak Maratur bisa atau dosa yang asalnya dari ahli sihir boleh kak iya kak oke mantap Kak Maratur nah sekarang kita mau baca kutipan Roh Nubuat yang mau baca adalah Aca silahkan Aca spiritual modern bertumbuh pada fondasi bukan spiritual sayang spiritualisme spiritualisme modern bertumbuh pada fondasi yang sama hanyalah kebangkitan kebangkitan kembali dalam bentuk baru sihir dan pemujaan setan yang yang baru yang baru eh yang dikutip dan dilarang Tuhan sudah penuh itu dimuatkan dalam kitab suci yang menyatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang penurut dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran sesuatu oke mau tanya Aca yang lama namanya apa Aca yang lama spiritualisme kalau modern kira-kira namanya modern itu di baru atau lama Aca yang yang lama kalau modern baru ya baru artinya dibilang modern spiritualisme adalah bentuk baru dari apa demon worship satu lagi apa witchcraft ah witchcraft dosanya siapa tadi Saul atau yang Aca bilang nomor dua demon worship kan jadi di akhir zaman namanya modern spiritualisme gimana yaitu dosanya apa sih dosa dosanya apa sih witchcraft itu yaitu menyalahartikan firman Tuhan boleh jadi firman Tuhan bilang bunuh semua kalau dosa witchcraft apakah bunuh semua aduh eh tidak tidak gimana kakak maratur bisa jadi dosa witchcraft itu adalah firman Tuhan bilang A malah dibikin B gimana kak maratur ya dapat gak jadi firman Tuhannya disalah artikan itu namanya dosa witchcraft yang dilakukan oleh Saul dan apakah orang yang di karakter of God ini menyalahartikan firman Tuhan atau benar pengertiannya menyalahkan artinya ini menyalahartikan ya artinya kalau menyalahartikan dosa apa dosa witch witchcraft betul dan kalau di akhir sama namanya modern apa spiritisme artinya kita percaya spiritisme itu bukan percaya setan-setan doang kalau kita salah artikan firman Tuhan namanya spiritisme gimana boleh kadang-kadang kan kita bilang oh spiritisme itu yang percaya hantu-hantu setan-setan gitu aja bukan spiritisme itu adalah firman Tuhan yang artinya A kita bilang B gimana bisa ya nah sekarang mari kita lihat ya modern kita mau lihat di akhir samannya oke modern spiritisme di akhir samannya apa seli silahkan seli ada angkat tangan cik kutipannya dimana ya cik oh belum dikasih ya ini di PP pp686.1 oke pp686.1 oke sekarang kita mau lihat yang di akhir saman oke yang modern spiritisme akhir saman itu apa sih oke boleh mari kita lihat eh salah oke coba coba baca yang ini aja Kak Titin yang orange saja jadi oleh ilmu sihirmu oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan atau bahasa inggrisnya apa daya apa day sorceries where all nations disesatkan wow oke apa itu sorceries mari kita lihat ya bahasa dia punya bahasa greka ya sorceries ya iya oke kakak maratur bisa lihat dimana dia punya sorceries dia punya bahasa aslinya strong g5 331 ada kata apa ini kak strong ini ada kata apa yang warna orange gd orangin ada warna apa apa ini dan ini apa ini namanya which apa ini yang dimana kak yang warna orange kak ini yang gd merah ini apa ini which ini kak ini kak yang ini ini kak tunggu bentar kak ditelepon lagi ini oh ditelepon iya oh iya soalnya kami jumlah keluarga malam ini oh iya ini sebentar lagi sudah kelar kok ini oke ini ini apakah oh iya bentar lagi ini udah kelar ini apakah ini namanya coba baca kak yang warna orange ini gak pernah nampak disini kak oh gak nampak oh wishcrabs ah di wishcrabs dosanya Saul kan iya yang menggantikan firman Tuhan artinya A jadi B kan iya dan ini apa ada kata apa ini yang warna orange lagi medication atau far apa medication formasi apakah ini obat-obatan iya formasi obat-obatan artinya modern spiritisme adalah obat-obatan atau suntikan gimana iya jadi banyak orang yang bilang kan Tuhan ngerti kita perlu makan apakah itu artinya sudah menyalahartikan firman Tuhan gimana tubuhmu adalah keabah Tuhan boleh dimasukin yang racun-racun gak boleh dan waktu gak disuntik harus gak bisa terbang kemana-mana gak bisa kerja mulai gak dipecat atau gak bisa belanja semua karena gak disuntik lalu lalu dibilang Tuhan kan ngerti tapi bagaimana tubuhmu kan kabah Tuhan gak bisa masukin racun-racun Tuhan kan ngerti apakah ini dosa Saul yang terulang di air saman oleh banyak orang gimana dosa Saul yang terulang di zaman sekarang itu dia gak usah jauh-jauh banyak orang seperti itu kan demi kerja demi apa rela memasukkan sesuatu yang merusak tubuhnya yang membunuh tubuhnya dengan bahan-bahan yang gak diketahui suntikan itu gak tahu bahan-bahannya belum di uji coba belum semua kan iya gak jauh-jauh kak keluarga aku juga banyak kak yang disuntik karena itu untuk nanti tapi selamat jadi kita doakan supaya suatu saat bisa menerima pekabaran dan bertobat ya kan kak itu doa kita kan jadi yang paling penting adalah kita ngerti kenapa kita gak pilih itu yang salah ya kan karena kita gak mau mengulang dosa witchcraft atau modern spiritisme gimana gak ada bedanya kita dengan orang yang bilang oh ini hukum musa itu bukan dari kristus gak ada bedanya kalau kita juga menyalah artikan firman Tuhan apapun yang tertulis di alkitab kita salah artikan gimana oke bisa semuanya pelajaran malam hari ini ini ringkasan singkatnya yang mana ma revelation 1823 ma iya iya oke seli silahkan seli ada mau tanya terakhir oh boleh oke berarti yang lain sudah bisa ngerti ya maksil marybel kak titin kak maratur tante like bisa ya acasami bisa mak linda bisa ya maksil seli marybel bisa ya oke kalau udah bisa semua kita bersyukur bisa review malam hari ini dan jangan lupa untuk ya kak maratur tolong kirim ayat-ayat nanti oh iya nanti seli kirim ayat-ayatnya ya atau ke kore ya kirim ayat-ayatnya oke nanti kita masukin ke grup ya kak maratur iya kak oke nanti ayat screenshotnya biar dikasih nanti bisa dipelajari lagi ya oke kita mau pray kak maratur lah berdoa terima kasih kak maratur